Intro Kabupaten Mojolengka memiliki sumber daya alam yang subur, di mana berbagai produk pangan dapat dihasilkan. Namun, cukup banyak tantangan yang harus dihadapi Kabupaten Mojolengka dalam penyediaan pangan ini. Adanya Bandara Internasional Jawa Barat, pesannya perkembangan pembangunan berbagai infrastruktur dan pertumbuhan industri berdampak pada aglomerasi jumlah penduduk. Kondisi yang akan terjadi yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat dari penyediaan produksi. Sementara, alih fungsi lahan pertanian terus berlangsung dan sulit dikendalikan, ditambah dengan kondisi cuaca yang tidak menentu yang sering menyebabkan banjir atau kekeringan dan timbulnya serangan hama penyakit yang berdampak pada produktivitas dan produksi pertanian. Saat ini, Kabupaten Mojolengka belum mandiri pangan untuk menjaga ketersediaan distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan di Kabupaten Mojolengka. Pemkap Mojolengka akan mempercepat perda tentang penetapan lahan berkelanjutan. Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 tingkat Kabupaten Mojolengka ditandai dengan pola makan non-karbohidrat pada 200 anak-anak PK, SD, SMP, dan SMA di halaman Eksma Polres Mojolengka. Kan yang paling penting seperti saya katakan tadi, bagaimana dengan keterbatasan lahan yang ada di Majolengka, apalagi kita dikompetisikan dengan kepentingan-kepentingan investasi yang memerlukan lahan luas, sementara kebutuhan pangan di Majolengka harus kita produksi dari lahan itu, nah ini yang harus kita cari terobosan-terobosan inovasi itu. Kita tidak bisa menghindar dari itu saya kira. Ya oleh karena itu, saya minta kepada dinas terkait agar melakukan langkah-langkah, bersinergi dengan versi folder untuk menjaga stabilitas ketersediaan produksi dan distribusi pangan di Kabupaten Majolengka. Dari Majolengka, Jawa Barat, at Watus Pender, Terbarata TV, Salam Terbarata!